Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ada seorang sahabat, hadithnya sahih, dikutip kemudian oleh sayyid kutub juga dalam kitabnya alaqaid al-islamnya, Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani pun mensahihkan hadith ini, ketika Nabi selesai kemudian menulikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Sakiyakinnya sudiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Sakiyakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushidu bi'annaka antal ahadassamad alladhi lam yalidwa lam yulad ولم yakin له kufwa an-ahad.